Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat Selamat pagi Siang sore malam Dimanapun sahabat berada Mudah-mudahan Sahabat semua Dalam keadaan sehat walafiat Dipanjangkan umurnya Serta diberikan Rizki yang barokai sahabat Baiklah sahabat Pada hari ini Alhamdulillah Saya akan mereview lagi Salah satu mesh perusahaan Kelapa sawit Yang ada Di Kalimantan Barat Sahabat Dan pada video Yang dulu pernah saya Review juga mesh ini Sampai sekarang Belum juga ada Perbaikan ya sahabat Oke sahabat mari kita Kita lihat saja Kondisi meshnya Seperti apa Dan posisi Sekarang saya ini Lagi berada di belakang meshnya Sahabat Dan itu adalah meshnya yang cukup sangat memprihatinkan ya sahabat Karena mesh ini dari awal pembangunan sampai sekarang belum pernah tersentuh oleh renovasi ya sahabat Sehingga kondisinya pun sangat memprihatinkan Bahkan untuk mesh ini sendiri Ini termasuk mesh lokal C Dan terdiri dari 10 pintu ya sahabat Namun yang terisi hanya 2 pintu saja Karena kondisi yang 8 pintu itu sudah tidak layak pakai lagi sahabat Dan mari kita coba lihat bagaimana kondisi meshnya di dalamnya sahabat Yang di bawah itu juga mesh cuma berdindingkan papan sahabat Ini pun cuma beberapa pintu saja yang terisi Itu pun tenaga borong ya sahabat Bukan tenaga harian Nah bisa sahabat lihat Seperti inilah kondisi mesh di dalamnya sahabat Ini sudah tidak layak lagi untuk ditempat ini sahabat Karena lantainya saja sudah tanah semua Semennya sudah terkupas Sehingga ini sudah tidak layak lagi untuk ditempat ini sahabat Ini kondisi kamarnya Kamar yang pertama Dan yang ini untuk kamarnya yang keduanya sahabat Untuk di perusahaan ini Untuk di PC yang saya review sekarang ini Memiliki 4 lokal mesh ya sahabat Yaitu mesh kelas A, B, C, dan D Namun kondisinya hampir sama seperti ini semua ya sahabat Karena dari awal pembangunan sampai hari ini Mesh ini belum pernah direnovasi sahabat Nah coba kita lihat lagi ke sebelahnya sahabat Yang ini juga sama sahabat Ini kondisinya juga sangat memprihatinkan Sudah tidak layak semua ya sahabat Rantainya pun sudah terkupas semua ya sahabat Jadi seolah-olah mes ini sudah terbengkalai Padahal produksi kelapa sawitnya masih berjalan sampai saat ini ya sahabat Tapi untuk kondisi meshnya tidak terawat Entah itu dari kesalahan manajemen Atau bagaimana saya juga kurang tahu ya sahabat Dan untuk beberapa bulan kebelakang kemarin Karyawan disini cukup lumayan banyak ya sahabat Karena ada tenaga akad dari pulau Jawa yang datang kesini Kurang lebih 50 orang Namun setelah 2 bulan kemudian Mereka pada kabur ya sahabat Karena banyak yang tidak tahan kerja disini Hanya warga lokal saja yang mampu untuk bertahan kerja disini ya sahabat Saya juga kurang tahu apa masalahnya Nanti coba saya kasih tahu di next video ya sahabat Ini mesin yang terakhir ya sahabat Itu pintu yang terakhirnya juga sahabat Kondisinya pun sangat memprihatinkan sekali Dan kondisinya seperti ini sahabat Ini benar-benar terbengkalai Deknya saja sudah hampir terlepas semua sahabat Tiang-tiang pun Sudah sebanyak yang Banyak yang patah Kalau yang mesin di bawah sana Diisi sama tenaga borong Tenaga borong ini Tenaga borong perawatan Dengan sahabat yaitu pruning Sehingga mereka Selesai pruning Pastinya langsung pulang kampung Tidak selamanya kerja disini Karena disini Dan untuk tenaga pelunin Tidak selamanya kerja disini Ada dua rombongan sahabat Baiklah sahabat Mungkin hanya itu saja Yang bisa saya sampaikan pada video kali ini Mudah-mudahan bisa memanfaat Saya akhiri videonya Wabilai topik wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!